Hai 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 saudara saya baru beres dari ngisi acara KKR Youth dua hari dan besok masih ada lagi temanya adalah Glorious Invasion Amplify desyat banget luar biasa banget tapi ada satu hal yang saya mau sharingin buat teman-teman semuanya tadi waktu anak-anak muda ini ditantang gitu ditanyain kayak siapa yang mau dan percaya bahwa Tuhan bisa ubahkan hidup setiap kita banyak banget ribuan anak muda angkat tangan ribu anak muda lari ke altar Tuhan di jamah Tuhan di lawat Tuhan tapi ada sebuah pertanyaan di hati saya yang berkata seperti ini kadang-kadang kita bilang kita percaya sama Tuhan tapi kita tidak menggenapi yang amsal tulis percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu kadang-kadang kita mengkotak-kotakan Tuhan kita bilang ya Tuhan aku percaya Engkau menyelamatkan aku aku percaya Engkau mencintai semua manusia di dunia ini tapi di sisi lain ada ketidakpercayaan kita yang berkata misalnya kayak saya dulu saya percaya Tuhan engkau bisa ubahkan hidupku tapi saya enggak percaya kalau engkau bisa buat aku agak gemuk misalnya saya berusaha banget untuk jadi gemuk aku itu susah banget ataupun sebaliknya ada yang bilang saya enggak percaya Tuhan kalau engkau bisa misalnya nurunin berat badan aku ada lagi yang bilang aku percaya Tuhan engkau itu Allah dari alam semesta tapi aku untuk hal ini jodoh aku belum percaya Tuhan kalau engkau bisa menyediakan dan akan menyediakan yang terbaik dan mendatang hanya dalam waktu yang tepat kadang-kadang ada hal-hal dalam hidup kita yang kita mengkotakan Tuhan dan kita bilang Tuhan untuk area ini aku belum bisa percaya untuk yang lainnya aku percaya Tuhan aku percaya tapi untuk area ini aku belum bisa percaya saudara firman Tuhan berkata dalam amsal percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu bukan hanya separoh hati kita atau tiga perempat hati kita atau lima pertujuh hati kita tapi segenap hati kita percaya jangan kotak-kotakan dengan Tuhan tapi sepenuhnya percaya sama Tuhan bahwa dia sanggup lakukan yang terbaik buat setiap kita hal yang tidak perlu terpikir oleh pikiran Tuhan tersebut berkati selamat menikmati